Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue disini imposter gelap pastinya so di video kali ini gue bakal review dan share kembali konfig terbaru untuk GKMLMC 8.4 konfig terbaru dari imposter gelap pastinya apakah itu konfig GFNC by imposter gelap dan seperti biasa di dalam konfig ini terdapat kata sandi dan ada 3 versi yang pertama ada versi jpg yang kedua ada versi UV dan yang terakhir ada versi auto jadi kalian simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel imposter gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk waktunya mari kita langsung ke tutorialnya oke cuy, seperti biasa kalau kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video kalian tinggal masuk ke file manager kalian disini saya menggunakan set achiever sebagai pengganti manager file saya kalian bisa mendapatkan set achiever secara gratis di dalam playstore oke, sekarang kita masuk ke folder downloads ini dia yang pertama bahannya kita punya divinclave.zip confignya ya teman-teman dan yang kedua ini ada lmc8.4r18f1.apk oke, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasinya terlebih dahulu berhubung saya sudah install aplikasinya mari langsung kita buka gkmnya oke, kita buka gkmnya dan kita izinkan semuanya ya teman-teman seperti ini kita klik down disini dan seperti biasa kita langsung menuju ke settingan ya more settings seperti ini lalu kita pilih menu config setting ini dia kita klik dan kita menuju ke save setting lalu disini kita isi bebas gunanya untuk memunculkan folder lmc8.4 di dalam file manager kita untuk memasukkan file confignya ya teman-teman oke, sekarang kita kembali ke file manager lagi oke, sekarang langkah kedua adalah extract confignya oke, sekarang kita langsung klik seperti ini confignya dan kita pilih extract ke lalu kita isi password atau kata sandi di dalam video ini ya jadi kalian simak videonya sampai selesai karena password akan muncul ketika saya sudah mereview confignya teman-teman oke, sekarang kita ini blur dulu ya oke, juga sudah kita isi passwordnya kita klik ok dan ini dia hasil ekstrakannya teman-teman divinclave oke, kita langsung buka dan disini ada 3 versi config ya teman-teman ya yang pertama ada auto yang kedua jpg dan yang terakhir ada yuv kita pilih semuanya seperti ini lalu kita tahan kita boleh potong atau boleh salin disini bebas saya potong aja disini kemudian kita pilih ke memori perangkat luar ya kembali lagi lalu kita cari folder lmc8.4 ini dia ya teman-teman kita klik seperti ini lalu kita buka lalu kita tempel atau kita paste di dalam sini ya seperti ini nah, jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya oke, sekarang kita langsung menuju ke gkmnya kembali kita buka dan seperti biasa untuk memunculkan opsi config lainnya atau pilihan menu config lainnya kalian tinggal klik tab 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini nah, jika sudah seperti ini kalian tinggal cari config yang baru kalian masukkan tadi ya ini dia aja di Finclave tinggal kalian sesuaikan pilih dengan format level kamera 2AP kalian masing-masing ya jadi kalian bisa cek level kamera 2AP di device kalian itu level apa dan sesuaikan dengan config yang kalian pakai misalkan level kamera 2AP kalian itu level 3 kalian bisa pakai yang UV jika level kamera 2AP kalian sudah full kalian bisa menggunakan di config CPIQ cara mengeceknya kalian bisa menggunakan aplikasi CAM2 PROP ya kalian bisa download di playstore secara gratis oke, sekarang kita klik import dan ya, langsung bisa digunakan seperti apa untuk hasil dari confignya di gkm LMC 8.4 ini mari langsung kita coba let's go oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam interface-nya gkm LMC 8.4 dan kita coba di mode kamera terlebih dahulu ya jadi kita lihat range-nya seperti ini teman-teman, hari-hari kita aktifkan rasionya gambar 16 banding 9 dan kita coba aktifkan AVP-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya oke, jika sudah kita tap dan kita langsung shoot menggunakan mode kamera kita tunggu sampai shutter-nya sudah selesai ya oke, nice kita tunggu hasilnya seperti apa langsung aja kita buka oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil di mode kamera gkm LMC 8.4 dengan config GVinclave by Imposter Club cuy wow di mode kamera sendiri memberikan warna yang enak banget teman-teman warna yang nyata dan kuat ya tapi disini yang lebih ditonjolkan adalah ketajaman dan detailnya ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri disini detail dari gedung-gedungnya dari bangunan-bangunannya itu enak banget ke dalamannya cuy dan untuk dynamic racenya, wah keren banget sih ini digunakan untuk malam hari tidak berubah menjadi malam menjadi siang ya cuy ya jadi masih tetap apa adanya seperti ini oke, so sekarang kita coba di mode AVP non-aktif untuk selanjutnya oke, sekarang kita coba di mode AVP non-aktif kita non-aktifkan AVP-nya, rinciannya masih sama dan langsung kita shoot menggunakan mode kamera dengan sudut yang sama ya teman-teman langsung kita shoot aja seperti ini kita tunggu shutter speed-nya oke, nice kita tunggu hasilnya seperti apa langsung aja kita buka oke, jadi seperti ini untuk hasil kedua di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config di Vinclave by Imposter Gelap ya, berbeda sekali ya antara AVP aktif dan AVP non-aktif disini AVP non-aktif memberikan warna yang sangat kuat ya teman-teman dibandingkan di AVP aktif tadi dan untuk di rona titik hitamnya kayaknya lebih dominan di mode AVP non-aktif seperti ini lebih gelap, lebih dapat dimnya ya teman-teman ya kondisi malamnya benar-benar dapat feel-nya malam hari ini ketika kita menggunakan AVP non-aktif dan untuk di highlight-nya juga kayaknya lebih enak di AVP non-aktif seperti ini tanpa mengurangi keaslian dari gambar sedikit pun ya so sekarang kita langsung review aja di mode portraitnya seperti apa mari langsung kita coba, let's go oke, sekarang kita coba di mode portrait dan kita langsung aktifkan AVP-nya lalu kita langsung shoot menggunakan mode portrait ya teman-teman tanpa zoom disini kita tunggu shutter speednya sampai selesai oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa langsung aja kita buka oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode portrait Gcam RMC 8.4 dengan config di Winklev by Buster Glavie wow, di mode portrait yang pertama warnanya sangat menonjol ya teman-teman meskipun kita menggunakan AVP aktif di mode portrait saja hasilnya cakep banget ya meskipun kita digunakan malam hari seperti ini dan untuk blur-nya sendiri, wah ini natural banget sih ini blur-nya tidak terlalu lebay ya pokoknya juga alus, smooth, dan creamy banget disini untuk rona kulit manusianya juga masih natural tidak mengalami kehitaman atau kekuningan meskipun digunakan di banyak sorotan sinar lampu yang agak kuning seperti ini jadi masih aman ketika kalian gunakan di outdoor seperti ini so, sekarang kita langsung review aja di mode portrait dengan AWP non-aktifnya let's go oke, sekarang kita coba di mode portrait dengan AWP non-aktifnya teman-teman, kita non-aktifkan AWP-nya dan kita langsung shoot aja menggunakan sudut yang sama tanpa zoom disini langsung kita klik kita tunggu shutter speed-nya sampai selesai harus pakai tripod ya teman-teman ya biar maksimal oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa langsung aja kita buka hasilnya oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode portrait Gcam LMC 8.4 dengan config DivinGlave by ImposterGlave mode portrait yang kedua menggunakan AWP non-aktif seperti ini terasa tidak ada perbedaannya ya masih hampir seperti sama di AWP aktif teman-teman cuman disini saya melihat sedikit ada perubahan tone di bagian runa kulit manusianya ya sedikit agak warm ya, sedikit aja tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan dan untuk highlight di bagian belakang posisi subjeknya terlihat disini warna hitamnya juga agak budar nih jadi di bagian langitnya ya tetapi untuk segi dari kedalaman ketajamannya masih worth it banget ya masih enak dan masih dalam sekali disini teman-teman meskipun kita menggunakan mode portrait oke, so sekarang kita langsung aja coba di mode malamnya seperti apa daripada penasaran mending langsung kita bandingkan let's go oke, sekarang kita coba di mode malamnya dan kita tanpa astro ya karena menurut saya config ini sudah terlalu setar untuk digunakan malam hari oke, langsung kita shoot menggunakan mode malam dengan ABB aktif kita tunggu shutter speednya disini benar-benar tanpa astro ya coi ya kita menggunakan mode malam biasa tapi long exposurenya cukup tinggi disini di config ini teman-teman oke, langsung kita lihat hasilnya teman-teman oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode malam Gcam LMC 8.4 dengan config di Vinclave by Imposter Club wow, di mode malam saturasi yang dihasilkan benar-benar enak ya teman-teman ya saturasi, kontras maupun di high click juga enak nih coi exposure yang dihasilkan juga komposisi yang pas untuk malam hari seperti ini meskipun kita hanya menggunakan mode malam tanpa di mode astro ya sudah kelihatan semua exposurenya merata dan kontras yang dihasilkan pun juga pas menurut saya komposisi yang sempurna untuk malam hari ini meskipun kita hanya menggunakan tripod dan mode malam saja tanpa astro yang harus kita menunggu beberapa menit cuy oke, so sekarang kita review di mode AWP non-aktifnya langsung aja kita coba, let's go oke, sekarang kita coba di mode malam dengan AWP non-aktifnya dan kita langsung shoot dengan bergeser sedikit sudutnya ya teman-teman langsung kita shoot menggunakan mode malam kita tunggu shutter speednya berputar sampai selesai kita tunggu aja harus pakai tripod ya teman-teman ya oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa dan langsung aja kita buka hasilnya oke, jadi seperti ini finally untuk hasil di Gcam LM C8.4 nya dengan config di Vinclave by Imposter Glub mode malam tanpa WP aktif wow, keren banget sih cuy warna saturasi di pohon-pohonnya tuh enak banget ya dan detailnya tuh loh ya, kalian bisa lihat kedalaman ketajamannya disini bener-bener enak banget digunakan malam hari seperti ini cuy dan untuk highlight di bagian lampunya bener-bener dikontrol dengan baik di config ini ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri di cahaya lampunya tidak ada pendaran yang menjadikan siluet atau cahaya yang noise menjadikan pinting-pinting pada malam hari seperti ini meskipun kita banyak sorotan cuy jadi config ini bener-bener worth it digunakan untuk malam hari meskipun hanya kalian menggunakan mode malam tanpa astro saja oke, dan pastikan kalian menggunakan tripod ya so, jadi mungkin cukup ini aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LM C8.4 dengan config di Vinclave by Imposter Glub jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar see you next time, enjoy video dan sampai jumpa yaaah